Sekarang kalau kita keluar mesin, sendalnya hilang. Banyak orang melakukan perbuatan yang salah. Begitu sendalnya hilang, marah-marah. Keluarlah cacian-cacian. Yang dia ucapkan. Pencuri berdosa dengan curian sendalnya, antum berdosa dengan caciannya. Tidak ada hubungannya dia mencuri dengan antum cacimaki. Inilah itulah keluar semua kebun binatang. Tidak ada gunanya. Manfaatnya apa? Kembali sendal antum setelah cacimaki. Tidak, dia berdosa dengan curian. Ini kita berdosa dengan cacian kita. Tahu apa yang harus saya lakukan Ustaz? Ya solusi. Kalau ada masalah dalam Islam, ingat enam huruf itu. Solusinya apa? Kata Nabi SAW, kalau tidak terjadi sesuatu, jangan ucapkan kalau seandainya. Karena kalau buka pintu syaitan. Ucapkan, Allah sudah terjadi. Allah sudah takdirkan dan sudah terjadi. Udah, tugas kita adalah cari tahu. Oh iya, dimana disini? Ikhtiar. Tidak ada yang sudah. Lalu kita kembali kepada hadith Nabi SAW. Hadith Qudsi, hadith Suhi. Kata Nabi SAW, Allah berkiriman, Aku sesuai dengan persangkaan hambaku padaku. Kalau kita sangka baik dengan Allah, oh mungkin sendal itu ada uang haramnya. Allah mau saya ganti sendal halal. Atau mungkin, saya niatkan Raja Sedekah sendal itu. Sekarang tinggal beli sendal 50 ribu, 100 ribu, satu pasang. Pakai, selesai. Anggap itu sudah tidak ada. Selesai. Mudah hidup ya. Gak penuh dengan segala macam hal. Ada orang hilang sendalnya, 10 tahun pun dikenang. Tuh di masjid itu tuh sendal saya pernah hilang. Merknya ini. Apa manfaatnya? Kembali sendalnya. Gak ada kembali. Apa manfaatnya? Justru kata-kata ini dikhawatirkan malah jadi masalah. Karena dia akan mengucapkan banyak kata-kata yang tidak baik. Ini dia.